Kita berhenti ke informasi lain, Saudara Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS mendapat penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Yang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sidang paripurna 2 Juli lalu, 311 anggota DPR RI sepakat mengesahkan RUU ORMAS menjadi undang-undang. Penolakan sengit tak hanya dari internal parlement, tapi juga sejumlah ORMAS termasuk organisasi buru menolak Undang-Undang ORMAS. Demo menolak RUU ORMAS terjadi di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan pengesahan RUU ORMAS mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Penyataan-penyataan organisasi kemasyarakatan, terutama para pengurusnya yang akan menguji materi, saya hormati itu dan saya hargai kalau memang ada permintaan uji materi itu biar kita uji di MK. Karena itu saluran resmi yang baik. RUU ORMAS membahas pembidangan ORMAS, tata cara berserikat dan menyampaikan pendapat, serta mengatur pendanaan ORMAS. Namun, DPR dan ORMAS Besar telah sepakat agar pemerintah tidak terlalu mengintervensi dan menjamin demokrasi bagi masyarakat menyampaikan hak dan pendapatnya. Desa Pridini dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.